Terima kasih saudara Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Atana Sabrina. Untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, Kantor Imigrasi Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah meluncurkan layanan pembuatan paspor berbasis aplikasi ponsel atau impaspor. Layanan ini dinilai mampu menyingkat waktu pembuatan paspor. Seiring melandainya kasus COVID-19, permintaan pembuatan paspor di Kantor Keimigrasian Kabupaten Pemalang mulai meningkat. Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, Pia Imigrasi Pemalang meluncurkan layanan berbasis aplikasi ponsel bernama M-Paspor. Dengan aplikasi ini, pemohon cukup mengisi data dari rumah pada formulir di aplikasi M-Paspor yang sebelumnya telah didownload di Playstore. Setelah itu, pemohon melakukan pembayaran langsung melalui bank. Kemudian pemohon bisa datang langsung ke Kantor Imigrasi untuk melakukan tes wawancara dan foto serta cek dokumen. Aplikasi M-Paspor ini mampu mempersingkat waktu dalam proses pengajuan pembuatan paspor dan juga mendukung gerakan pengurangan penggunaan kertas. Ini nanti akan launching satu layanan baru yang dinamakan dengan M-Paspor atau Mobile Passpor. Jadi layanan ini adalah layanan yang bersebut mandiri, memudahkan kepada pemohon untuk melakukan permohonan melalui aplikasi. Yang menjadi pembeda adalah pemohon bisa langsung melakukan aplikasi dan input data langsung dari HP, kemudian melampirkan persyaratannya secara elektronik juga. Jadi ada paperless nanti di sini. Kita perlu lagi melakukan pengisian formulir, dan kemudian juga ada pemotongan tahapan dan melakukan pembayaran di awal. Jadi sudah pasti ketika datang, langsung mendapatkan nomor angkian untuk melakukan foto dan wawancara. Pakai M-Paspor. M-Paspor? Bu, gimana perusahaan M-Paspor? Alhamdulillah mudah. Cepat, Bu? Cepat. Gak membingungkan ya? Gak, alhamdulillah. Bu, rencana mau kemana ini? Insya Allah ke Singapura. Katanya ini ada program Turting, insya Allah kita ke Turting. Oh, mau jalan-jalan keluar dari sini. Iya, mau jalan, insya Allah. Kalau bedanya apa, Bu? Sebelum pakai M-Paspor dan setelah, Bu? Kalau dulu seperti apa sih? Kalau dulu kita mengisi formulir, ini sama, tapi ini bedanya kita langsung pakai HP. Lebih cepat ya? Lebih cepat. Iya, langsung di HP. Masyarakat diimbau untuk mulai menggunakan aplikasi M-Paspor terlebih di masa pandemi, penggunaan aplikasi ini mampu mengurangi kerumunan antrean dan kontak fisik antar pemohon paspor. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah.